Berjumpa lagi di channel seputar listrik dan elektronika Pada video kali ini kita akan membahas Cara membaca nilai kapasitansi pada kapasitor poliester atau kapasitor milar Nah untuk membaca nilai kapasitor milar Pada dasarnya sama seperti pada kapasitor keramik Dimana terdiri dari 3 digit angka Namun karena ukuran kapasitor milar lebih besar dari kapasitor keramik Biasanya pada kapasitor milar dicantumkan juga kode tegangan kerja Dan juga batas dari toleransinya Dalam pembacaan kapasitor ini Satuan yang dipakai adalah pico farad Dan pada kapasitor milar Tidak memiliki polaritas positif dan negatif Nah sebelum kita masuk ke dalam contohnya Berikut ini saya tampilkan tabel tegangan kerja Dan tabel toleransi pada kapasitor poliester atau kapasitor milar Setelah melihat tabel ini Kita akan mulai dengan contoh yang pertama Perhatikan gambar kapasitor milar yang ditunjukkan pada layar Nah pada badan kapasitor Tertulis kode 105J400V Jadi cara membacanya Menggunakan kode 3 digit angka Seperti yang saya sebutkan di atas tadi Dengan demikian Maka besar nilai kapasitansinya adalah 1 disini merupakan nilai numerik pertama atau angka pertamanya Dan 0 merupakan nilai numerik kedua atau angka keduanya Dan 5 disini adalah Menyatakan banyaknya angka nol yang ditambahkan Yaitu 0 0 0 0 0 0 Atau jumlah nolnya ada 5 Sedangkan J disini menyatakan batas toleransinya Dan 400V disini adalah Merupakan tegangan kerja dari kapasitor milar tersebut Jadi nilai kapasitor dengan kode 105J400V adalah Angka pertama 1 Angka kedua nol Ditambahkan dengan angka ketiga Yaitu jumlah banyaknya nol Tadi disini jumlahnya ada 5 Sehingga kita tambahkan nolnya 5 Dengan demikian besar kapasitansinya adalah 1 juta pico farad Atau bila dirubah kesatuan mikro farad Maka dibagi dengan 1 juta Maka 1 juta dibagi dengan 1 juta Sama dengan 1 mikro farad Dengan batas toleransinya 5% 5% ini tadi kita dapatkan melalui tabel Dimana kode huruf J menyatakan toleransi sebesar 5% Dan tegangan kerjanya sama dengan 400V Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua Perhatikan kembali gambar kapasitor milar berikut ini Pada badan kapasitor tertulis kode 333J400 Maka besar nilai kapasitansinya adalah 3 disini merupakan nilai numerik pertama atau angka pertamanya Kemudian Angka 3 yang berikutnya menyatakan nilai numerik kedua atau angka keduanya Dan angka 3 berikutnya adalah menyatakan banyaknya angka 0 yang ditambahkan Yaitu 0, 0, 0 atau 0 nya ada 3 Sedangkan huruf J merupakan kode untuk toleransinya Dan 400 disini adalah menyatakan tegangan kerja dari kapasitor tersebut Jadi dengan demikian Besar kapasitansi dari kapasitor dengan kode 333J400 adalah 3 angka pertama Kemudian 3 angka yang kedua Ditambahkan dengan 0 nya 3 Maka sama dengan Dengan toleransi 5% 5% ini tadi Dapat kita ketahui dengan melihat tabel Dimana Kode huruf J menyatakan besar toleransinya 5% Kemudian 400 disini adalah Menyatakan tegangan kerja dari kapasitor tersebut Selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir Mari perhatikan kembali gambar kapasitor milar berikut ini Pada badan kapasitor tertulis kode 2A563J Dimana 2A disini Menyatakan tegangan kerja dari kapasitor Yang besarnya dapat kita lihat pada tabel Nah Melalui tabel ini dapat kita lihat Untuk kode 2A Besar tegangan kerjanya adalah 100V Kemudian Angka 5 dan 6 Merupakan Angka numeriknya Dan Angka 3 berikutnya Menyatakan Banyaknya jumlah 0 Yang ditambahkan Yaitu 0, 0, 0 Atau jumlah angka 0 nya Ada 3 Sementara kode huruf J Menyatakan nilai toleransinya Dan dapat kita lihat Melalui tabel Yaitu besarnya 5% Jadi nilai kapasitor dengan kode Dengan toleransi 5% Dan tegangan kerja 100V Oke Demikianlah video kita kali ini Dan bila ada pertanyaan Silahkan tulis pada kolom komentar Sekian dan salam berbagi ilmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!